Pertama, Al-Hakbuddini kebenaran dalam cara beragama Kebenaran dalam cara Mempunyai prinsip wasatiyah, tawasud Kur'an memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar membangun organisasi Namanya umat Ormas yang diperintah oleh Allah kepada Nabi Muhammad Agar dibentuk namanya ormas apa namanya? Umat Umat seperti apa? Kur'an menegaskan Saya perintahkan kepada Kamu Muhammad Agar kamu membentuk organisasi besar namanya umat Islam Umat Islam punya ciri khas wasatiyah Apa? Moderat Tidak radikal Tidak ekstrim Apalagi teroris Apalagi Dan tidak liberal Tidak liar Tidak semau gue Tapi kita berada di tengah-tengah Antara Rasional Dan antara prinsip-prinsip doktrin agama Itu namanya wasatiyah Kita menjunjung tinggi Al-Quran dan hadis Tapi kita menghormati akal Akal ada dua Akal kolektif rame-rame Namanya Ijmer akal sendiri-sendiri Namanya Pias Paham tidak? Pertama Cara beragama kita harus berdasarkan Al-Quran Pertama Sudah? Paham? Harus berdasarkan Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Quran itu sangat global Contoh Al-Quran Perintah sholat 62 kali Perintahnya Akimus sholat Harus sholat Wajib sholat Gitu ya di Quran ya Wajib sholat Al-Quran tidak menjelaskan Berapa kali sholat itu Di Quran tidak ada Namanya apa sholat itu Tidak ada di Quran Yang ada Harus sholat Wajib sholat Harus sholat Akimus sholat Akomus sholat Tapi berapa kali Lima kali Tidak ada di Quran Namanya apa Duhur Asar Maghrib Isya Subuh Tidak ada di Quran Adanya di Hati Udah pinter-pinter Masya Allah Sudah cantik-cantik Pinter-pinter Masya Allah Nabi bersabda Furidat Alaikum Khamsumat Duba Diwajibkan kepada Kamu sekalian Lima kali Sholat Di Quran Tidak ada itu Sholat itu Lima kali Tidak ada di Quran Ada yang benar Hadis Namanya sholat itu Al-Tuhar Wal-Asar Wal-Maghrib Wal-Ishak Wal-Fajar Hadis Jadi kita orang Ahli Sunnah Harus berdasarkan Hak Tidak cukup Kalau hanya Quran Saja Kalau hanya Quran Saja Al-Quran dan Hati Oh Bis Paham Paham orang Masih durung cukup Masih belum cukup Quran dan Hadis Saja Harus pakai Akal Akal itu Kalau akalnya Manusia Ulama Maksudnya Dujuh Sampean Akalnya Ulama Kumpul Musyawar Mendapatkan Kesepakatan Namanya Konsensus Ijmat Apa Contoh Rukunya Sholat Ada Tujuh Belas Takbiratul Ikhram Niat Berdiri Baca Fateha Rukum Tumah Nina Niat Tidak Tujuh Belas Semuanya Itu Produk Tidak Ada Di Quran Tidak Ada Di Hadis Penjelasan Bahwa Sholat Itu Komponennya Ada Tujuh Belas Bukan Dari Quran Bukan Dari Hadis Dari Alhamdulillah Paham Banget Dari Ijmanul Ulama Ijmanul Imam Hanafi Imam Malik Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Empat Ini Sepakat Bahwa Komponennya Sholat Ada Tujuh Belas Paham Tuh Tok Masya Allah Sedas Jadi Kalau kita Tidak Ikut Salah Satu Imam Siapapun Walaupun Pinter Cerdas Seperti Apa Tidak Akan Tahu Caranya Sholat Kalau Tidak Ikut Iman Paham Loh Saya Bisa Sholat Dari Ayah Ibu Kok Gak Imam Syafi'i Saya Bisa Sholat Dari Guru Saya Ustaz Saya Yaitu Kamu Bisa Sholat Dari Ayah Dari Ibu Ayah Dari Gurunya Gurunya Dari Gurunya Dari Gurunya Dari Gurunya Mentok Di Imam Syafi'i Paham Tidak Akan Orang Bisa Sholat Kalau Tidak Ikut Salah Satu Imam Tidak Akan Bisa Sholat Kalau Tidak Ikut Imam Syah Imam Syafi'i Itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Bin Uthman Bin Abbas Bin Syafi'i Bin Musayyab Bin Ubay Bin Abdur Yazid Bin Abdur Muttalib Itu nama lengkapnya Imam Syafi'i Murnya Imam Malik Imam Malik Murnya Imam Robiah Imam Robiah Murnya Imam Khorijah Imam Khorijah Putra Sahabat Zaid Bin Thabid Penulis Quran Zaid Bin Thabid Murnya Rasul Jadi Kita ikut Imam Syafi'i Berarti Sama Dia ikut Rasul Paham Boten Kalau ada Orang Pidato Tidak Usah Taklit Pada Syafi'i Langsung Saja Quran Dan Hadis Kemudian Dia sholat Sholatnya Bagus Kita Tanya Ustadz Sholatnya Bagus Belajar Dari Mana Dari Ayah Dari Ibu Dari Guru Ya Berarti Taklit Tad Baha Enggak Kalau Dia Jawabnya Saya Bisa Sholat Belajar Sendiri Dari Quran Dan Hadis Wallahi Demi Allah Jawab Begitu Bohong Tidak Bisa Kalau Hanya Quran Hadis Sholat Tidak Tidak Sekarang Yang Namanya Kias Kias Kalau Tidak Pakai Kias Kita Tidak Bisa Apa Apa Contoh Contoh Narkoba Haram Apa Halal Di Quran Ada 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 Hadis Ada 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 Quran Dan Hadis Saja Narkoba Ganja Heroin Kokain Ekstasi Halal Di Quran Hadis Tidak Ada 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 Lagi Contohnya Nempelen Ayah Ibu Boleh Tidak Di Quran Tidak Melarang Jangan Nempelen Ayah Ibu Tidak Ada Yang Ada Di Quran Wala Tak Tak Lah Humah Ufi Wala Tan Har Humah Kamu Jangan Bentak Bentak Ngomong Kasar Dengan Ayah Ibu Nempelen Lebih Lebih Jawabnya Gitu Jawabnya Kalau Nempelen Lebih Lebih Nanti Kalau Tidak Dilarang Kita Boleh Nempelen Yang Gak Boleh Ngomong Kasar Bentar Bentar Kalau Mukul Boleh Karena Dilarang Nanti Gitu Kalau Tidak Pakai Kias Tidak